Cause I don't give a fuck what you say, yeah I'ma do shit my way, so you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this everyday, I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave Six feet deep, wonder but my body won't decay, cause my mess Jassi konsisten bermain babuk di setiap laganya, Real Madrid vs Jassi 2-0 Real Madrid sukses menaik kemenangan dengan skor 2-0 atas Jassi dalam lanjutan perempat final Liga Champions pada Liga 1 Pertanding Santinago bernepuh pada tadi malam, Frank Lampard, bermain menggunakan strategi 3-5-2 Strategi ini sama sekali tidak efektif ketika membangun serangan seringkali lepas dalam hal Balpasio Sioning Real Madrid mengetahui itu dan memanfaatkan tiap kesalahan Jassi dalam hal Balpasio Sioning Dengan data ini menunjukkan Real Madrid penguasaan pula 57% lebih unggul ketimbang Jassi Terbukti Jassi hanya meraih peluang 3 kali tembakan ke gawang Real Madrid Manager Jassi Frank Lampard mengatakan di media Spanyol Saya hanya mengatakan kepada para pemain bahwa hal-hal spesial ini bisa terjadi di Savo Brice nanti Mereka timnya sangat bagus tapi kami harus percaya Manager Real Madrid Carlo Ancelotti mengatakan di media Spanyol Saya tidak percaya dengan hasil ini tim kami bekerja penuh selama 90 menit terakhir Dan saya belum puas pada laga lag kedua nanti Real Madrid berhasil unggul lewat tendangan Karim Benzema di menit 21 Marco Asensio mencetak gol di menit 74 Sedangkan Jassi tak meraihkan skor apapun Berkat hasil ini Jassi harus mengungguli skor yang mati di lag kedua nanti AC Milan menang melawan Napoli di kandang dengan skor 1-0 AC Milan sukses meraih kemenangan dengan skor 1-0 atas Napoli dalam lanjutan perempat final Liga Champions pada lag ke 1 Pertanding San Siro pada tadi malam AC Milan berhasil unggul lewat tendangan Ismail Benazzer di menit 40 Sedangkan Napoli tak meraihkan skor apapun Berkat hasil ini Napoli harus mengungguli skor AC Milan di lag kedua nanti Liverpool kehilangan target utama merekrut gelandang muda Jude Bellingham Liverpool tidak berhasil merekrut Jude Bellingham dari Borussia Dortmund yang telah menjadi target utama mereka untuk musim panas ini Klub ini sekarang harus mencari pemain lini tengah lain untuk memperkuat tim mereka dengan minimal 2 atau 3 pemain baru yang dibutuhkan Liverpool telah menyiapkan daftar target alternatif tetapi kegagalan merekrut Bellingham tetap merupakan pukulan besar bagi klub ini Terutama setelah musim yang buruk Mereka membutuhkan rekrutmen yang sempurna di musim panas untuk memperbaiki performa Dan meyakinkan para pendukung bahwa klub ini masih dalam arah yang benar Leeds United mengincar keeper Sevilla Yashin Bono setelah kebimbangan masa depan Ilan Meshiller Menurut laporan dari Spot Witness, Leeds United mungkin akan mengajukan penawaran untuk keeper Sevilla Yashin Bono Karena masa depan keeper mereka saat ini Ilan Meshiller tampaknya akan pergi dari Alan Root Bono telah membuat 134 penampilan untuk Sevilla dan tampil sangat baik untuk Maroko di Piala Dunia tahun 2022 di Qatar Namun dalam beberapa pertandingan terakhir dia telah digantikan oleh Marco Dimitrovic Chassi berminat merekrut gelandang muda Barcelona Gavi secara gratis di musim panas Chassi tertarik untuk merekrut gelandang muda berbakat dari Barcelona Gavi pada musim panas ini Kontrak profesional Gavi telah dianggap telah tidak valid oleh otoritas La Liga dan kecuali Barcelona menyelesaikan situasi keuangan mereka Mereka harus membiarkan Gavi pergi secara gratis pada bulan Juni ini Laporan tersebut menyatakan bahwa Chassi mencoba memanfaatkan situasi kacau di Barcelona Dan sudah memulai pembicaraan dengan Gavi dan timnya mengenai kemungkinan transferan tersebut Terima kasih dan jangan lupa subscribe